Nah untuk melihat perkembangannya, kalau kita lihat sekarang jumlah kasus positif COVID-19 lalu juga kematian tertinggi ini ada di Amerika Serikat, lebih dari 20 ribu orang saudara. Kita langsung bergabung dengan Aisyah McViruha, peneliti INDEF yang ada di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Mbak Aisyah ini protokol untuk tetap di rumah sudah diberlakukan, tapi kita lihat angka di Amerika Serikat ini belum melandai baik mereka yang positif ataupun kematiannya. Sementara Trump positif sekali atau optimis sekali bahwa ekonomi akan segera dibuka. Realistis nggak sih Mbak? Jadi ya terima kasih, selamat pagi waktu Indonesia dan malam waktu New York ya. Seperti yang kita telah ketahui ya bahwa kasus di sini, Amerika semakin terus meningkat. Dan tertinggi di dunia. Nah kemudian bahwa juga beberapa waktu yang lalu tim respon dari COVID ini sendiri memprediksikan jumlah kematian sebesar 100 ribu sampai 200 ribu jiwa. Namun di akhir pekan, angka kematian tersebut kurang dari apa yang diprediksikan. Dan ini terlihat ada sisi mengenuju ke arah yang lebih baik, positif, perkembangannya baik. Jadi ada wacana untuk membuka perekonomian Amerika. Paling tidak ada yang menargetkan Mei. Cuman sampai saat ini belum diputuskan oleh pemerintah bagaimana pastinya. Karena pemerintah tidak, pemerintah Amerika Serikat tidak ingin terlalu bergegabah dalam membuka perekonomian dengan cepat. Kita mau memastikan dulu apakah ke depan penurunannya benar-benar terjadi, angka kematian dan juga angka daily casesnya. Dan kedua, mereka memastikan bagaimana mekanismenya nanti untuk membuka perekonomian kembali. Karena ketika membuka perekonomian kembali, kita tidak balik ke kondisi normal seperti sebelumnya. Yang kita hadapi adalah kondisi new normal saat ini. Dan kita perlu berhati-hati untuk mencegah adanya gelombang kedua. Sampai vaksin benar-benar ditemukan. Begitu, Mbak. Oke, nah seiring dengan perkembangan ataupun usaha yang dilakukan untuk menekan angka dari pasien positif ini, ada stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, terutama untuk UMKM. Skemanya seperti apa sih, Mbak? Lalu bagaimana untuk memastikan bahwa memang skema itu tepat sasaran kepada UMKM? Oke, baik. Memang di akhir bulan Maret kemarin, Presiden Trump memberikan stimulus sebesar 2 triliun. Dan ini stimulus fiskal yang terbesar sepanjang sejarah. Dari situ ada 19 persen dari stimulus sebesar 367 miliar USD untuk usaha menengah dan kecil ya. Dan itu hanya untuk usaha yang kurang dari 500 pekerja. Dan diberikan masing-masing maksimal 10 juta USD. Dan ini diberikan untuk dalam jangka waktu 2 tahun dengan fixed rate 1%. Untuk apa dana bantuan ini? Untuk membayarkan gaji pegawai, juga membayarkan sewa, juga membayarkan operasional yang sempat terputus, yang mereka harus tutup ketika pemberlakuan seperti New York Post ini gitu. Dan untuk apply, untuk mendapatkan stimulus ini, usaha harus memberikan atau meng-apply, submit ke beberapa institusi keuangan, kreditur, yang diberikan oleh Small Business Administration. Sebuah lembaga pemerintah yang menangani usaha kecil. Oke, dengan semua yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kebijakan yang sudah ditelurkan, baik itu pro dan kontra yang terjadi di masyarakat juga, apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari penanganan COVID-19 di Amerika Serikat? Pertama, kalau menurut saya, dari pelajaran yang bisa diambil, kita melihat dari Amerika Serikat. Pertama adalah, tetap kita harus membatasi social distancing. Karena untuk menangani ini, kita harus membatasi aktivitas sosial, juga aktivitas ekonomi. Kita harus menangani COVID-19 ini sampai selesai, baru kita bisa membuka perekonomian gitu. Nah, kemudian, rapid test juga harus dilakukan karena kita harus tahu di mana seberapa besar sih penyebaran COVID-19 ini. Apakah kita, apakah sudah menuju puncak, apakah kita sudah puncak, atau kita sudah turun. Ketika kita tahu posisinya di mana, kita bisa membuka ekonomi. Kalau kita nggak tahu, kita akan sulit. Karena pandemi ini harus berakhir dulu, baru kita bisa beraktifitas ekonomi. Dan kemudian yang ketiga, transparansi data. Data dan kebijakan yang reliable. Ketika pemerintah itu memberikan stimulus untuk mendorong perekonomian yang akibat negatif dari pandemi COVID-19 itu dilaksanakan harus benar-benar terpasasaran dan menuju orang yang benar-benar membutuhkan. Sehingga bisa merijus atau mengurangi dampak negatif dari pembatasan kegiatan ekonomi. Oke, jadi kalau saya rangkum, data dan transparansi paling penting. Tapi apakah itu sudah bisa membuat pasar keuangan dan juga pasar saham cukup tenang? Nah, kalau kita melihat dari kasusnya di Amerika. Pertama, di awal-awal memang mungkin di awal Maret ya. Yang saya lihat adalah pemerintah itu belum memberikan, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan kebijakan yang konkret dalam menangani COVID-19. Karena pada saat itu pemerintah bilang, oh ini resikonya sedikit terhadap penularannya sedikit terhadap Amerika. Dan itu membuat pasar saham jatuh. Kemudian ketika WHO ini menetapkan bahwa, oh ini sudah pandemi secara global. Pemerintah Amerika Serikat kemudian lalu menetapkan bahwa status emergency secara nasional. Dari situ kebijakan-kebijakan dan respon terhadap COVID-19 ini terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah dan juga timnya. Lalu mereka memberikan update data semuanya kepada publik. Juga kebijakan-kebijakan seperti social distancing, stay at home order, dan juga rapid test secara masif terutama di epicenter, negara bagian epicenter. Dari situ kemudian memastikan penyebaran ini benar-benar harus selesai. Dan hal ini membuat publik lebih percaya, terutama juga terlebih ketika pemerintah Trump dan membuka atau mendorong stimulus fiskal sebesar 2 triliun yang sangat besar si panjang sejarah. Kemudian pasar saham juga ini apa namanya, semakin membuka, semakin terpercaya, memberikan sentimen positif. Jadi dari sini saya bisa memberikan kesimpulan bahwa ketika pemerintah memberikan respon kebijakan yang tepat dan efektif, kemudian pasar pun juga melihat bisa bahwa investor melihat positif, sentimen yang positif untuk kebijakan respon pemerintah yang dilakukan. Oke, langsung dari New York, Amerika Serikat, peneliti Indef, Aisyah Magfiura. Terima kasih banyak waktunya untuk Kompas Bisnis, sehat selalu. Mbak Isya, terima kasih. Dan kita akan kembali, Saudara Usaijo, dan negara-negara eksportir minyak sepakat akhiri Perang Minyak Dunia. Bagaimana caranya, simak informasinya, selengkap ya, sesaat lagi di Kompas Bisnis.